eh sebelumnya saya mau ucapin dulu nih minyala idin nih kita belum sempet ketemu di mulai lebaran nih kan minyala idin ya eh iya sama-sama amin amin sama-sama semua ya kan moga-moga tetep sehat semuanya tadi saya udah sempet tau nih sobat-sobat netkom yang udah nonton maupun para fans besok yang udah lagi nonton ini akan ada balap-balap ini Sean akan kembali ngebalap di hari minggu nanti di tanggal 21 itu balapan 6 jam ya di Ebola ya kan ya ini adalah 6 jam kedua ya putaran kedua dari sebelumnya di Qatar nah sebelum kita ngobrol soal peluang Sean di Qatar dan bagaimana persiapannya saya mau flashback sedikit kan soal balapan di Qatar kemarin kalau kita lihat kan secara hasil bisa dikatakan cukup baik ya karena dari posisi start di posisi 14 bisa finish di posisi 6 bahkan kalau saya lihat kemarin sempet balapannya itu sempet ada di posisi 4 dan bertarung untuk podium bersama paling jenoko sih ya kan iya iya akan melihat evaluasi sedikit soal balapan di Qatar kemarin apa yang kira-kira bisa dikatakan iya jadi kalau kita bicara balapan GT3 kan emang ini itu balapan yang boleh dibilang pertama buat Sean baru ya karena dia sejak ikut WEG dari tahun 2021 kan di kelas LMP2 terus LMP2 ya gak pernah di kelas GT gitu kan walaupun untuk balapan-balapan kayak ikut Dubai 24 jam itu dia atau Asian Lemang kemarin dia pernah pakai mobil GT gitu tapi yang ini baru benar-benar baru nah kalau balapan GT3 ini kan ada satu faktor yang istilahnya sangat krusial yaitu ada ini boleh dibilang balapan adu-adu kuat membalap kelas bronze kategori bronze maksudnya di GT3 ini kan ada tiga pembalap harus ada pembalap bronze nya atau kategori bronze itu ya ya istilahnya di FIA kan ada kategori pembalap ada platinum ada gold ada silver ada bronze nah di kelas GT3 ini harus pembalap bronze yang apa punya peran besar karena mereka harus menjalankan babak kualifikasi ya dan mereka punya steen lebih banyak harus punya pasien di atas steen yang cukup juga untuk apa di saat lomba ya nah itu kebetulan memang Darren Young ini juga rookie di apa di kelas di WEG ya dia masih itu dia bilang masih adaptasi dari bukan sebenarnya bukan pembalap kacangan gitu kan bukan pembalap paling kaleng karena dia juara apa sama WRT juara British GT British GT tahun tahun lalu gitu kan cuman memang di WEG ini ternyata dia bilang gila-gila lah ininya apa namanya pembalap-pembalapnya sehingga dia gak nyangka bisa se apa namanya se se keseluritan ini gitu berapa namanya beradaptasi dengan beradaptasi dengan para pembalap WEG lain ya karena Darren sama Sean kan di Dubai 24 jam Warren menang tapi level pembalapnya beda banget kalau di Dubai 24 jam memang banyak pembalap-pembalap non FI WEG yang ambil bagian sementara di sini full pembalap WEG ya terutama di kelas di kategori silver dan silver ke atas lah silver gold dan platinum oke nah itu aja Siki jadi emang peran pembalap bronze ini gede banget di apa kelas GT ini gitu memang yang sementara wajib pertama wajib qualifying qualifying wajib wajib mereka kedua punya steam yang lumayan yang yang istilahnya yang apa istilahnya yang lumayan lama lah sementara banyak pembalap bronze kan rata-rata amatir ya boleh bilang ya pembalap amatir lah gitu yang istilahnya pehobi aja hobi ikut balapan terus dia punya waktu punya kesempatan dia join sama tim apa salah satu tim peserta FI WEG dan ya jadilah itu dia balapan di level internasional gitu oke 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 itu satu faktor ya faktor lain ya tentu kemarin ya ada faktor misalnya ya waktu di Qatar itu ya ya salah bukan salah strategi strategi yang nggak pas lah nggak mulus lah sehingga yang tadinya punya kan suknepodium jadi gagal karena salah strategi itu bisa apa menentukan misalnya masuk pit stop di awal apakah itu bisa menguntungkan bisa nggak kalau misalnya ada safety car lagi tapi kalau nggak ada safety car lagi bukan masuk pit stop di awal maksud masuk pit stop unscheduled yang tidak terjadwal karena di di balapan ini kan pit stopnya rata-rata sudah diset nih dari awal dari ada apa ada jatahnya lah jatah di apa berapa lap lalu masuk masuk pit stop gitu kan apakah ganti hanya dua ban atau empat ban lalu fuelnya fuel biasanya tergantung ini ya rata-rata fuel untuk satu tim normal gitu nah itu kadang-kadang kalau ada safety car kalau ada full force atau apa itu tim suka mengubah apa plan dari awal nah kemarin WRT 31 sedikit mengubah plan pit stopnya tapi it didn't work ya jadi nggak nggak jalan lah sehingga yang tadinya punyakan naik podium malah kemudian keteteran dan turun jadi posisi dan kita juga sama-sama tahu kan waktu di Qatar itu kan Sean sempat pakai ban yang boleh dibilang ban bekas yang udah kepake lama sehingga dia yang tadinya udah nempel sama Rossi karena pakai ban yang nggak kompetitif jadi turun-turun turun-turun dan ketika udah ganti ke Farfus Augusto Farfus yang merupakan balap platinum karena udah terlalu jauh gapnya ya akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain juga dan ya udah lebih baik maintain posisi aja kalau udah begitu yang penting dapet poin dulu toh ini baru satu seri yang masih ada masih ada masih ada tujuh seri lain gitu kalau untuk class GT3 ini sebenarnya alokasi ban nya ada ini nggak sih kan ada batas maksimalnya nggak sih seperti di kelas LMP2 tempo hari gitu kan di balapan berapa jam ada 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 jadi ban itu kalau di kelas GT3 ini dipakai untuk apa untuk kuali dan lomba sekaligus jadi satu paket sama waktu LMP2 juga sama ada ada kuali dan lomba sekaligus jadi nggak makanya itu walaupun di kuali itu ada dua babak ada babak kualifikasi normal lalu ada babak hyperpol untuk 10 pembalap tercepat itu itu tim justru musti hemat musti pintar-pintar karena ban nya yang dipakai kuali itu akan dipakai juga nanti di lomba jadi nggak ya bisa aja dia pakai tiga ban baru untuk kualifikasi hanya untuk dapat satu poin misalnya satu poin misalnya satu poin tapi dia akan merugi nanti dimana di saat lomba dan lomba rata-rata panjang jadi kebanyakan tim memang lebih apa agak hemat lah di di kualifikasi karena ban nya harus juga dipakai untuk lomba nanti oke oke nah ini kalau ngobrol dari jarangkayan Qatar menuju ke Imola ini kan ada jedas kita satu bulan gitu ya dan Sean juga sempat pulang juga ke Indonesia mungkin kan interaksi cukup baik nih dengan Sean ada nggak apa Sean cerita soal persiapannya atau bagaimana adaptasinya dengan kelas barunya ini ya paling mereka sempat kemana ada tes ya di Imola ya ada tes di Imola dan hasil tesnya oke kompetitif ya baik terutama untuk Sean ya baik untuk single lab atau apa resimulation tapi kan tes tetap tetap aja sebagus-bagusnya hasil tes itu beda untuk saat lomba tes hanya untuk menambah rasa percaya diri aja bahwa Sean makin nyetel dengan bukan dengan tim ya tim udah kan dia dari tahun 2022 sama WRT nyetel dengan mobil GT3 nya gitu nah apa dia udah kalau soal itu hasilnya nggak dapet lah dari hasil tes kemarin di Imola dan Sean juga bilang yang penting sekarang strateginya bagus balapan normal karena Imola ini potensi untuk chaos gede sirkutnya beda dengan Qatar Imola ini sangat flowing ya flowing dan ada ada tiga siken yang bisa jadi silahanya siken itu bisa jadi pemicu sebuah insiden nah itu udah banyak di hampir semua balapan apakah itu F1 atau balapan balapan MotoGP dulu ya itu beberapa insiden kejadian di Imola terutama di siken-siken itu ya kalau ada insiden kan apalagi ini balapannya gak terlalu istilahnya untuk paling pendek nih paling singkat 6 jam sementara waktu di Qatar 10 jam itu juga mesti masuk ke bagian dari strategi yang apa yang Sean pernah bilang jadi strategi di balapan apa di Imola ini strategi ikut menentukan selain layout circuit yang lebih istilahnya lebih flowing lebih ngalir ketimbang di Qatar kalau Qatar kan boleh dibilang semi stop and go ada beberapa straight lalu ngerem keras terus flowing ya seperti itulah di Qatar walaupun Qatar itu twistingnya cuma di sektor 1 tapi kalau di Imola ini boleh dibilang dari start sampai finish itu flowing semua circuitnya itu berarti selain strateginya harus tepat kemampuan pembalap juga di uji ya di circuit ini berarti ya oh iya pasti jadi kalau kemampuan pembalap di akan di uji terutama mudah-mudahan sih yang kita harapkan Darren Leung ini sebagai kembalap bronze apa di tim WRT 31 ini udah lebih apa lebih pecah diri lah sehingga dia bisa lebih cepat dari performa dia waktu di Qatar gitu dan itu karena posisi yang lebih ideal lebih bagus ya kan kita sama-sama tadi kan tidak usah cerita waktu di Qatar dia PD-nya 14 kan apa namanya hasilnya P14 kan jauh banget gitu jauh banget dari bahkan di mobil satu lagi 46 kan nolos ke hyperpool dan mungkin yang gak kelusur yang gak kelusur juga soal nanti ini hal baru nih buat Sean ya karena waktu di LMP itu kan dia gak pernah balapan dimana lawan atau dia sendiri timnya waktu itu kena BOP balance of performance di kelas ini kan ada BOP ada BOP jadi BOP itu gini BOP kan sekarang tadi balance of performance itu kayak semacam ya handicap lah buat tim yang menang kemarin di Qatar yang podium lah ya itu ada tambahan berat kalau menang itu ditambah 15 kg di mobilnya ya lalu run up 10 kg ringkat 3 5 kg plus yang lagi mimpin kelas men juga posisi 1 15 kg posisi 2 10 kg posisi 3 5 kg nah karena kemarin baru satu seri ya otomatis semua 1 2 3 itu kena double dari itu berarti yang menang kemarin otomatis mimpin klasmen kena tambahan 30 kg yang menang up tambahan 20 kg terus nah ini mesti dimanfaatin nih sama 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 tim WRT apakah 46 atau 31 itu karena bagaimanapun lawan beban tambahan 30 kg itu gede gede banget istilahnya kalau di F1 tuh 10 kg aja dulu pernah 0,3 detik 0,2 sampai 0,3 detik per lap ya ya ini mungkin ya dengan teknologi mobil kira-kira sama lah seperti itu apa handicapnya handicap buat tim apa tim yang menang kemarin nomor 192 tambahan 30 kg gitu gitu ya kayak gitu lah nanti yang yang misinya bisa dimanfaatin juga oleh mobil WRT 31 Sean dan juga apa WRT 46 Rossi jadi penambahan BOP-nya mulai dari kualifikasi atau pasti race-nya ada kan? iya iya artinya kedampak semua dong kualifikasi juga semua kedampak semua karena ini kan berlaku ya ada sedikit ada sedikit adjustment juga untuk yang menang apa energinya dikurangi sedikit ya tapi itu mungkin tidak terpengar tapi BOP yang yang mustinya punya pengaruh besar di apa buat tim yang kemarin dapat podium itu 3 tim yang dapat podium ini kan yang menarik juga kan tahun ini web ini apa ya kalau bisa dibilang pamurnya lebih bersuara ya bukan kemarin gak bersuara ya itu kemarin juga sudah cukup bersuara gitu dan sekarang dengan kehadiran Valentino Rossi di ikut full ya full 8 seri bakal ikutan terus kan di web tahun ini dampaknya seperti apa tam di mata international atau di mata fans motorsport ya kalau kita bicara ini mungkin win-win solution jadi web sendiri waktu seri pertama di Qatar udah jelas-jelas memanfaatkan Valentino Rossi ya kalau kalau kita nonton apa live race-nya itu kan Rossi disorot terus tuh even cuma sekedar ngobrol di pedok terus jadi onboard kamera masuk pit stop kayaknya setiap Rossi kemana ada gerak-gerak apa tuh disorot terus ya karena ya itu memanfaatkan pamurnya kan bagaimanapun Rossi kan nama besar di motorsport ya walaupun dia besarnya memang di roda 2 atau MotoGP tapi di roda 4 di motorsport secara umum dia nama besar gitu kan salah satu legend nah itulah kenapa kemarin di web juga memanfaatkan itu memanfaatkan pamur paling untuk nyorot dia sebanyak mungkin gitu kan dan itu memang kayaknya dampaknya bagus juga jadi kita anggap kayak kalau kita anggap ini semua positif untuk 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 apalagi dibalapan di itali ya di itali dan itali itu punya nama juga ada tim ada ada tim Ferrari ada Lamborghini disitu kan ada Isotava sini yang baru nih di kelas hypercar mobil itali juga kan jadi ya mereka jadi mereka punya Antonio Giovinazzi dan apa Antonio Fuoco juga yang apa di leman tahun lalu menang ya tapi menang itu kan butuh konsistensi gitu nah sementara Ferrari belum ajak untuknya ingin Toyota nih di apa di pas hypercar yang gak ada salahnya mereka juga manfaatin nama besar Rosy di di sini dan memang animonya kemarin ada acara itu kan ya kayak meet and treat gitu ya itu animonya memang bagus di dimola gitu yang mudah itu memang bikin nanti pas balapan hari minggu juga rame penontonnya itu udah kerasa sih dampak dari kehadiran Rosy di mana di FW dan kalau balapan digelar di itali ini kan pengganti Monza ya Monza kan gak ada tahun ini gantinya di sini apalagi ini juga peringatan 30 tahun Ayrton Senna wafat ya walaupun dia bukan orang itali tapi Senna kan nama besar di mana di motorsport ya dia 30 tahun nih pas walaupun nanti wafatnya kalau kita bicara peringatan kan tanggal 1 Mei ya ini inilah momennya lah momen-momen peringatan 30 tahun Senna wafat gitu jadi memang tambah ini lagi nih apalagi istilahnya kekatan emosionalnya tuh makin kerasa lagi gitu buat siapapun penggemar motorsport ya yang gak cuma FIW oke kan sebelum kita lanjut ngobrol nih saya mau promosi ini dulu nih kan buat temen-temen atau teman-teman atau teman-teman yang mau nonton nih cara langsung aksinya Sean di balapan Imola besok hari minggu ini bisa nonton secara gratis nih ada dua channel yang bisa jadi saluran untuk menonton nih pertama dari YouTube-nya Kui Entertainment itu dan kedua di websitenya ofisialnya punya Sean Gleyal di www.sn.gleyal.com nah ini akan live secara berbarengan gitu dimulai dari pukul 18 kalau gak salah ya balapannya kan iya awal terus sampai selesai jadi buat sobat-sobat netkom yang mau nonton di hari minggu yang lagi sampai teman-teman silahkan buka YouTube dan juga buka websitenya Sean Gleyal untuk memberikan dukungan penuh ya kepada Sean Gleyal untuk mengharumkan nama Indonesia di kanser internasional oke kan kita lanjut ini soal Sean dan Rosy ini kan satu garasi ya walaupun ada persaingan untuk masih kasih mobilnya gitu ya tapi kan secara teknologi secara trik-trik maupun teknik balap ini akan ada similasi gitu pertukaran baik Rosy maupun Sean nah sejauh ini bagaimana kalau Kang Sumis melihat antara Sean dan Rosy terkait apa ya soal bagaimana cara membalap berbagi informasi balapan karena kan Sean bisa dibilang lebih punya pengalaman lebih ya Mak dibanding Rosy untuk balapan Roda 4 ini ya kalau pertama mereka pasti berteman ya pertemanan itu lebih penting ya dibanding apapun ya apalagi Sean juga menyadari Rosy ini nama besar dan dia bersyukur bisa menjadi teman baik Rosy ya di sini dari motorsport dia menjadi berteman baik kan memang Sean punya beberapa teman bukan enggak cuma dari para balap ya dari pesepak bola dia juga punya teman dari cabang olahraga dia punya teman baik di Indonesia maupun di gara-gara dia memang ikut mereka satu tim di Dubai 24 jam tahun lalu dimana mereka podium nah itu sekarang tambah akrab nih dan memang dari dari yang ada itu mereka benar-benar berteman dan berbagi data kalau memang tim WRT butuh data itu gitu kan memang tinggal data itu kan tinggal di itu aja tinggal di apa namanya dicocokin aja antara mobil 31 dan 3 dan sesuai kebutuhan kebutuhan dan sesuai dengan misalnya yang tadi saya bilang di kelas GT3 ini kan pengaruh balap bronze sangat kuat dan so far memang harus diakui pembalap bronze nya 46 Ahmad Alharti ya itu dari Oman itu pembalap Oman karena dia udah pengalaman disini di apa udah pengalaman di GT di wet maksudnya kelas GT itu dia kemarin lebih bagus dibanding Daren Lium temannya Sean nah itu kan perlu belajar juga jadi bukan cuma Sean dan Rossi tapi pembalap bronze nya juga sama nih harus saling saling apa istilahnya ya mungkin gak kena tinggal saling mempelajari data masing-masing dan otomatis Sean juga jadi gini kan efek atau dampak dari performa pembalap bronze itu berpengaruh juga kepada Sean misalnya kemarin ketika waktu seri pertama di Qatar ketika Daren sebenarnya udah bagus posisinya terus Sean harus nyetir kan bagaimanapun ketika Sean nyetir kan harus catch up tuh harus ngejar gitu nah itu yang yang nah itu kayak gitu tuh sama Rossi juga gitu jadi kalau kita bicara effort kemarin di Qatar misalnya effortnya Sean tentu lebih gede dibanding Rossi kenapa Sean ngejarnya harus lebih lebih gila-gilaan ketimbang Rossi karena Rossi dapat warisan posisi yang bagus dari Ahmad Alharti walaupun Alharti kemarin dan Alharti dan Darenliung itu beda 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 program kemarin waktu dikatakan Alharti nyetir non-stop tiga jam non-stop lah non-stop apa beruntun sementara Darenliung kan dibagi dibagi apa dibagi dua lah steennya gitu kan programnya nah itu yang yang juga maksudnya Sean dan Rossi itu walaupun berteman tapi di satu saat mereka ketika track karena kebutuhannya berbeda ya mereka tanda putih jadi musuh juga di atas track gitu tapi musuh hanya sekedar di atas track karena bagaimanapun mereka punya kepentingan masing-masing misalnya Sean punya sponsor Rossi punya sponsor gitu kan mereka harus harus juga berapa memikirkan sponsor masing-masing sehingga kalau udah memikirkan sponsor masing-masing mereka harus perform sebaik-baiknya sebagus-bagusnya gitu kan di atas track ini kan terakhir mungkin ini kan soal persaingan di DT3 cukup sengit ya kalau kita lihat balapannya kemarin juga cukup jarak antara pembalap-pembalap juga cukup rapat gitu ya ini apa yang harus jadi catatan mungkin kalau dari Kang Kubis yang berkata dari pengalaman di Qatar kemudian menuju ke Imola kira-kira yang harus diperbaiki oleh Sean kalau boleh kita kasih masukan gitu kan kalau Sean kemarin sebenarnya no problem ya dia udah sangat baik apa menjadi pembalap silver pembalap misalnya kan silver itu di tengah-tengah ya betul antara bronze di bawah dan Augusto Farfus pembalap platinum di atas bahkan kalau saya bilang performa Sean kemarin ya sedikit lebih baik dari Rossi karena effortnya ya yang tadi kita ceritain tuh efek dari pembalap bronze yang apa yang lebih awal kalau Sean harus catch up ya nah itu dia dari sisi itu udah oke kan cuma memang sekarang ya semoga kali ini seperti yang Sean harapkan juga strategi timnya lebih friendly dan lebih menguntungkan buat Sean dan buat tim WRT 31 karena secara performa dari yang saya note ya yang saya catat ya dari prolog sebelum Qatar lalu dari free practice di Qatar itu WRT 31 overall lebih bagus cuma dibanding 4-6 cuma ketika itu performanya itu ketika setelah selesai kualifikasi di Qatar dimana kelihatan baru kelihatan pengalaman berbicara lebih bagus dari Darren Liung disitulah mulai ada tanda kutip ada gap ya dan gap itu ternyata memang harus gap itu lumayan ada dan harus dikejar baik oleh Sean maupun Augusto Farfus dari tim WRT 31 dan kita yakini semoga gap itu sekarang gak sebesar seperti hanya di Qatar jadi kalau Darren Liung membaik performanya di Imola ini maka itu akan jauh lebih memudahkan Sean dan Augusto Farfus untuk tampil di Imola ini tentunya dengan dukungan Farfus dan Sean tentunya ya memberikan masukan kepada Darren supaya bisa lebih minimal pede lah untuk tampil di beberapa kualifikasinya nanti ya karena dia akan betul jadi apa jadi istilahnya memberikan gambaran utama terkait gambar besar dari balapan hasilnya gitu ya Kang ya betul mudah-mudahan palingnya step pertama adalah Darren Liung bisa bikin mobil W231 itu masuk hyperpol 10 besar dulu itu aja udah improve tuh udah improve tuh kalau itu udah terbukti maka kesanannya akan jauh lebih enak siap-siap oke Kang kita dukung terus ya Kang yang disini yang bisa donton langsung kesana bisa langsung sekali lagi saya informasikan bisa langsung datangin aja ke channel youtube-nya Kui Entertainment dan juga websitenya SeanGlayal di www.san.glayal.com itu akan kita siarkan secara live gratis mulai dari pukul 6 hari minggu 21 April silahkan 6 sore ya bukan 6 pagi 6 sore betul 6 sore 8 jam sampai jam 12 malam itu akan kita bisa menyaksikan Sean dan juga Rosy beraksi di balapan WEG 2024 seri Imola di tahun 2024 ini terima kasih banyak Kang pemis atas waktunya atas kisih-kisihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih